Tanggul sungai Bengawan Solo yang terletak di desa Kanor, kecamatan Kanor, Kaupaten Bojonegoro mengalami ambrol. Ambrolnya tanggul sepanjang kurang lebih 100 meter tersebut sudah terjadi sejak hari Kambis lalu. Sebelumnya tanggul sudah mengalami ambles dan keretakan di beberapa sisi. Namun kondisinya semakin parah dengan meluapnya sungai Bengawan Solo yang mengakibatkan tanggul kini ambrol sepanjang 10 meter lebih. Sebelumnya pemerintah desa Kanor serta pihak terkait sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan tanggul yang sebelumnya mengalami ambles sedalam 130 cm lebih. Akibat ambrolnya tanggul, satu desa yang berada di kawasan ambrolnya tanggul kini terancam banjir. Ya, kemarin dengan kenaikan air Bengawan Solo, ada 10 meter tanggul parafet itu ambles. Dan untuk hari ini, antara air Bengawan Solo dengan tanah pemungkinan penduduk ini jarak satu meter. Dengan kenaikan air terus, sangat meningkat, kemungkinan terjadi banjir. Tapi tanggul ini sudah tidak berfungsi lagi, karena ambles. Faktor utama dari ambruknya tersebut akibat apa Pak? Kemungkinan kegerakan tanah, longsor. Khawatir ya? Terus upaya apa yang dilakukan oleh warga sekitar yang berada di rumah sekitarnya sini Pak? Setepatnya ya minta diperbaiki, bisa dibangun lagi, supaya aman. Upaya dari warga sekitar sini untuk menunda kejadian amblus lagi gimana Pak upayanya? Ya. Upaya sementara? Sementara ya di teranggulangi supaya aman gimana gitu, kalau ada penghunduran lagi. Harapannya Pak? Harapannya ya supaya aman ya tidak terjadi begini lagi. Tapi, maka sudah ada survei dari BWBD atau BWBOS? Sudah banyak. Sudah banyak ya? Oke. Ambrolnya tanggul kini sudah ditangani oleh BWD Kabupaten Bojonegoro dengan melakukan upaya sementara berupa penumpukan sak berisi pasir di sekitar tanggul yang jebol. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah sementara terjadinya banjir. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro Sampai jumpa di video selanjutnya.